Oi guys, alat kecil ini adalah alat anti-begal dan anti-maling kendaraan motor kalian guys Nah, saya akan kasih tau cara kerjanya kayak gimana, simak videonya Ketika motor kalian sudah dibongkar oleh maling atau kuncinya sudah dibobol Kalian buka aja aplikasi kalian, nah disini ada bacaan stop Berarti motor belum jalan ya, ketika motor sudah jalan seperti ini Motor kalian akan ada baca move Kalian jangan panik ya guys ketika seperti ini Kalian lihat aja ada histori perjalanan motor kalian disini secara online Nah, kalian perhatikan disini guys tuh Nah, apabila seperti ini kalian gak usah takut Kalian bisa matiin motor kalian dari jarak jauh Klik aja more ya, lalu klik send comment seperti ini Lalu cut off oil Nah, disini kalian klik confirm Nah, jadi setelah udah seperti ini, sukses motor kalian akan mati total di tengah jalan guys Dia gak bakalan bisa hidup lagi Dan juga guys, malingnya pasti akan meninggalkan kendaraan kalian di tengah jalan Karena sudah mati ya Nah, kalian setelah itu bisa lihat lokasinya kendaraan kalian melalui GPS di HP kalian Jadi, ini ada alat-alatnya guys ya Nah, saya beli dari banggo.com Ini dia barangnya, sangat kecil ya, sangat simple Nah, ini kardusnya Sekarang kita akan coba bongkar Apa aja sih alatnya Dan cara pemasangannya kayak gimana Simak videonya ya guys Nah, ini dia alatnya Satu, ini untuk konektor ke aki motor Atau ke jalur-jalurnya Dan ini GPS-nya Nah, ini untuk mendongkelnya Dan ini ada alat buku manualnya Ini jangan sampai hilang ya guys Kalau kayak gini Oke, setelah itu kalian siapkan kartu seluler yang ada kuota internetnya guys ya Karena ini kita menggunakan GPS Oke, sekarang kita pasang kartunya seperti ini Nah, ini kita bongkar aja Ini agak keras ya Nah, kalian masukin kartunya ke dalam sini guys Jadi, ketika kartunya dimasukin ke dalam sini guys ya Dia akan otomatis hidup Oke, kalian simak aja videonya kalau gak percaya Nah, ini Oke, ini kita masukin Nah, kalian perhatikan disini Kalian tunggu aja kira 3 detik atau 5 detik Dia akan hidup nih guys Kalian perhatikan tuh Berarti disini tuh ada baterainya ya Jadi, ada charger daruratnya disini Nah, ini baterainya Jadi, bisa menyimpan Jadi, gak terlalu mengandalkan aki kalian ya Oke, setelah itu kita tutup lagi Pokoknya, alat ini sangat canggih banget ya guys Nah, sekarang kita akan coba ke next selanjutnya Yaitu pemasangan instalasi aplikasi Android untuk GPS-nya Nah, kalian siapkan hape Android Lalu, kalian siapkan aplikasi barcode scanner Disini kita akan coba scan barcode yang ada di manual books Seperti ini guys Tuh, ya kita Barcode Oke, dia akan muncul Lalu, kita klik link-nya Nah, disini kalian pilih aja Google Chrome Oke, setelah itu dia akan loading Nah, dia akan menuju ke Google Play Store Aplikasi namanya Yuntrack ya Lalu, kita install aja Oke, kita tunggu yang gak full Nah, ini sudah menginstall guys Lalu, kita buka aplikasinya ya Nah, ini tinggal memiksa Nah, aplikasinya seperti ini guys Kalian perhatikan disini guys ya Ini kita klik aja E-mail atau ID Nah, lalu kalian klik disini ID-nya atau E-mail Kalian perhatikan ya Tadi saya udah membuka kotaknya Nah, disini ada kotaknya Kalian perhatikan disini ada angka ya Nah, ini adalah e-mail kalian Atau ID kalian untuk login guys Ini 7201 ya Disini kita akan coba masukin ke Form yang akan kita login seperti ini ya Oke, kalian perhatikan disini guys Kita akan perbesar Nah, disini ada ID Kita masukin ID-nya ya Sesuai dengan yang ada di GPS tracker tersebut Oke, kita masukin 72 01 Oke, jadi ini kodenya ini Masing-masing beda-beda ya Kalian bisa Nah, lalu kalau kata sandinya guys Kata sandinya Adalah 123456 Ini pabrikan Kalian juga bisa menggantinya nanti ya Kalau udah login seperti ini Bisa diganti Oke, kita udah login Nah, dia akan ada seperti ini Lalu kalian aja Ijinkan aja semua Oke, seperti ini Nah, langsung aktivitas kalian terdeteksi disini Karena guys ya Disini udah aktif guys ya Karena disini ada baterai cadangannya disini Atau baterai daruratnya Jadi ini udah hidup ya Jadi gak terlalu memakan Apabila kita taruh di aki Gak terlalu memakan aki motor kita juga ya Oke Nah, ini udah mulai terdeteksi Ini adalah alamat saya guys Tapi jangan di-hack ya Oke, ini di Google Google Maps Kalau kalian posisinya gak tahu Kalau udah motornya Dimana nih misalnya Kita pakai Google Maps aja Lebih jelas nanti Oke, karena di peta ini Cuma gini aja ya gambarnya Kalian perhatikan disini Ada tombol more Nah, tombol more ini Kalian bisa gunakan Untuk mematikan dan menghidupkan Motor dari jarak jauh guys Nah, untuk historinya Ini untuk perjalanan kalian Akan terekam disini guys Nah, apabila guys ya Apabila internet kalian gak connect Bisa kalian lakukan disini Kalian masuk ke pesan Di hape kalian Seperti ini Lalu kalian masukin nomor Yang kalian gunakan Di GPS itu tadi Yang saya sudah masukin Ini nomornya ya Nah, kalian perhatikan disini Saya menggunakan nomor 3 Ya 0895 Kalian catat nih nomor saya nih Tapi jangan di terror ya Oke, disini 3649 76400 Oke, seperti ini guys Oke, lalu kalian klik Pesannya seperti ini guys APN 123456 Ini 123456 Sandi kalian ya Lalu spasi Nah, masukin kode GPRS kalian Kalau saya Karena saya pakai 3GPRS Kalian bisa menggunakan Operator yang lebih kencang Lebih wuss Lebih mantep guys Oke Apabila sudah berhasil Akan ada balasan APN oke seperti ini guys Ini sudah berhasil ya Oke Siapkan juga ya Kabel untuk Koneksi dari AQI ke GPRS nya guys ya Oke Sekarang kita akan coba Bongkar motornya Ini adalah botor Uji coba saya guys Oke, ini kalian pasti Sering melihat motor ini ya Ini sering saya pakai Untuk uji coba nih Besok juga ada uji coba lagi nih Menggunakan motor ini Jangan bosan-bosan ya guys Sementang ilmunya nyampe Oke, kita ambil Koncak Eh, koncak Kontak motornya Kita potong satu Seperti ini Itu kuncinya tuh ya Kabelnya kalian ambil satu Nah, seperti ini Kan jadi dua ya Potongnya Nah, ini kita masukin Ada empat kabel Ini untuk ke aki Dan ini untuk ke kontaknya guys ya Kita akan coba pasang guys Terus satu Oke, kabel biru Kita akan coba pasang Di sini Oke, kita pelan-pelan aja Santai aja kerjanya guys ya Kalau terburu-buru Nanti nggak bagus Oke, kali penting ilmunya nyampe nih Ilmu ke kalian nyampe Saya seneng guys Kalau kalian sudah menyimak video saya Dan kalian lakuin Itu saya seneng banget Jadi, jadi amal jariah buat saya juga ya Jadi, ilmu buat kalian Nah, satu lagi kita pasang guys disini Nah, ini kita pasang disini Oke, jadi untuk lebih aman Kalian pakai solatif ya Saya pakai solatif tinggal dikit banget guys Solatifnya guys Aduh, barang saya stokor sudah habis semua guys nih Jadi, makanya saya jarang bikin video sekarang Agak jarang ya Oke, doain biar saya lebih aktif Doain bikin video guys ya Biar ada ide-ide baru Oke, ini udah terpasang dengan baik guys Nah, sekarang kita akan coba pasang Kabel aki moturnya guys ya Oke, kita siapkan kabel yang sudah Kita siapin tadi Warna merah ya Untuk positif Dan warna putih untuk negatif nih Kita masukin dulu pakai solatif Solatifnya temennya kehabisan guys Jadi, saya pakai ini Saya bilang tadi kan sudah kehabisan stok ya Oke, stok solatif Kita pakai isolatif warna putih nih ya Isolatif warna putih kita pakai Oke, sudah terpasang seperti ini guys Lalu kita bungkus lagi Kita masukin kemari Lebih rapi Kalian bisa pakai baut ya Atau dikasih mur itu Jadi, lebih kencang nanti Kita masukin ke kabel bawahnya ya Untuk ke aki Nah, ini udah masuk ke kabelnya Lalu kita pasang ya Untuk kutub negatif dan kutub positifnya Pada aki motor kalian guys Oke, ini putih untuk negatif guys Kita pasang Saya bingung guys ya Saya bingung mau ngomong temen-temen Atau guys Aduh, bingung saya Lalu kita Puntir-puntir temen-temen Temen-temen sekarang ya Oke, kita pasang lagi temen-temen Warna positifnya Lalu kita tutup Sudah selesai Nah, seperti ini Oke, lalu kita pasang bodinya guys Karena ini udah selesai ya Kita pasang bodinya Jangan bosen-bosen ya Pokoknya nonton video saya Motor ini mulu nih Ya, jangan bosen-bosen guys Pokoknya saya ingetin lagi Yang penting ilmunya nyampe Saya udah senang banget ya Satu lagi guys Iklannya jangan di skip Ya Biar saya lebih giat Berkonten ya guys Oke, ini udah selesai Nah, ini udah mulai kencang bodinya Tinggal kita baut-bautin aja ya guys Oke, sudah selesai guys Oke, sekarang kita akan coba tes dulu Ya, ini secara wireless dulu Secara jarak jauh Kita akan coba uji-coba Fitur on-off-nya Nah, ini GPS sudah terdeteksi ya Karena memang udah aktif Sekarang kita akan coba klik tombol more Untuk menonaktifkan kuncinya dari jarak jauh Apakah berfungsi atau enggak Kita klik send komen Seperti ini guys Nah, kalian pilih disini cut of oil ya Kalian bisa pasang disini Oke, kita klik aja Nah, kalian perhatikan disini guys Kalian perhatikan Oke Nah Lampunya langsung mati ya Listriknya langsung mati guys Nah, kalau kalian ingin menghidupan lagi Tinggal restore aja Nah, langsung hidup lagi ya Nah, gitu caranya guys Pokoknya motor kalian jadi aman lah Pokoknya anti-begal Udah, kalau dibawa motor kalian Tinggal kalian matiin aja guys Pasti panik ya Orang pasti panik Apalagi kalau lagi orang kejahatan seperti itu guys Oke, sekarang kita akan simulasikan Kalian buka aplikasi kalian seperti ini Nah Ketika motor sudah didupin Dan motor jalan seperti ini Akan ada tanda move Seperti ini guys Oke, motor akan mengeluarkan Data 5,6 km per jam Per hour ya Nah, disini motor akan bergerak-gerak Terus ya Bergerak-gerak Terus itu bisa Kita bisa mendeteksi Keberadaan motor kita guys Ya, seperti ini Kalian jangan panik Kalau kalau udah kayak gini Motor kalian hilang Jangan panik Nah, yang penting Maling itu gak tau GPS kalian ditaruh dimana guys Oke, setelah itu udah seperti ini Kalian perhatikan Dia akan jalan-jalan terus Arah-arah panahnya Nah, ini jalan terus Kalau kalian ingin seperti ini guys Kalau kalian ingin matiin Klik tanda more aja Ya, disini Kita send komen Kita akan matiin motor itu Dari jarak jauh Kita pilih cut off oil Dan pilih confirm Seperti ini Dan motor itu akan mati Di tengah jalan guys Ya, mati pasti Gak bakalan hidup dia Oke, dan motor kalian akan selamat Karena ada fitur GPS-nya Dan kalian cari ya Oke, gitu